Pekirakan insya Allah SWT, ikhlas ini memang satu hal yang harus selalu kita perjuangkan. Artinya mari kita perjelas terlebih dahulu, ta'rif dari ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah mengerjakan segala sesuatunya karena Allah untuk mendapatkan keredoan Allah. Jadi dilakukan karena Allah untuk mendapatkan keredoan Allah. Itu memang tidak mudah. Kata Nabi SAW, ancaman-ancaman keikhlasan itu dari hal yang kadang-kadang sangat samar. Orang ingin dipuji, orang ingin dilihat, orang ingin dikenal sebagai orang baik, dan lain sebagainya. Itu juga adalah tantangan-tantangan tersendiri dalam mengikhlaskan niat karena Allah SWT. Bahkan di dalam hadis rilayat Imam Al-Bukhari, disebutkan tentang tiga orang yang pertama kali disungkahkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu bukan orang-orang yang kemudian kita lihat melakukan kejahatan besar. Tetapi justru orang-orang yang melakukan amal soleh dan kita melihat amalnya sebagai sesuatu yang sangat bermilai tinggi. Yang satu, seorang yang mu'allimul Quran, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang bersadakah dengan harta yang dimilikinya. Sampai habis-habisan. Yang ketiga, orang yang berjihad vis-a-bidillah sampai gugur di jalan Allah. Masing-masing ditanya oleh Allah, bagaimana kalian beramal? Ditampilkan dulu ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengakuinya, lalu Allah tanya, kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu karena apa? Orang pertama menjawab, karena Al-Quran, ya Allah. Kata Allah, kamu dustah. Kamu mengajar ilmu yang sudah anugerahkan. Aku anugerahkan kepadamu itu, kamu ajarkan kepada orang supaya kamu disebut sebagai orang yang alim. Supaya kamu dipuji sebagai orang berilmu. Supaya kamu mendapatkan kedudukan tinggi dan dihormati di tengah masyarakatmu. Dan itu sudah disebutkan orang tentangmu. Maka tidak ada balasan dariku, kepadamu. Kemudian orang yang disungkahkan ke dalam neraka. Orang kedua ditanya, harta yang sudah ku anugerahkan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Untuk berinfak ya Allah, vis-a-bidillah. Kau lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan hidupmu. Kata Allah, enggak. Kamu ingin disebut dermawan baik hati, ya. Kamu ingin mendapatkan penghormatan dari masyarakat, di mana-mana disegani, dihargai. Dan semuanya sudah kamu dapatkan di dunia. Tidak ada lagi yang bisa kamu dapatkan di sini. Dia pun masuk neraka. Orang ketiga, bahkan ini, mujahid, syahid, ya gugur di jalan Allah. Dia mengatakan, untukmu ya Allah, kata Allah, kata Allah, bukan. Kamu ingin dianggap pahlawan, kamu ingin disanjung-sanjung sebagai pemberani. Kamu ingin disebut-sebut sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat, bangsa, negara, agama. Allah selesai. Nah, hadis ini bukan untuk membuat kita lalu tidak beramal. Justru hadis ini harus memotivasi kita untuk senantiasa beramal, beramal, dan terus beramal sembari mentarbiah niat kita supaya betul-betul semuanya karena Allah. Di antara kunci yang baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, أَحَبُّلْ أَعْمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْكَلَّ Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya itu adalah amal yang da'wan, yang istiqomah, yang dilestarikan terus-menerus, meskipun sedikit, meskipun kecil. Jadi Allah tidak melihat besar kecil, Allah tidak melihat banyak sedikit, Allah melihat kontinuitas. Kontinuitas itu dinilai, punya nilai plus oleh Allah, sebagian ulama mengatakan, kenapa yang kontinu, yang istiqomah itu dinilai tinggi oleh Allah satu? Ya karena dia melatih kita untuk semakin ikhlas. Orang infak langsung 1 miliar, tapi habis itu libur infak selama seumur hidup. Ya infaknya sekali itu 1 miliar, udah habis itu nggak infak lagi. Akan kalah keutamaan dengan orang yang mungkin infaknya cuma 10 ribu, tapi perhari, rutin, nggak pernah tinggal, terus-menerus, istiqomah. Kenapa? Karena makin lama dia makin nggak peduli. Orang tahu apa nggak, orang muji apa nggak, orang tagum apa nggak. Nggak, pokoknya dia beramal terus, sampai hatinya itu tidak ada yang diharapkan selain Allah. Sholat malam, oh saya semangat, ibadah sholat malam. Dari Ba'da Isyak sampai menjelang subuh, hatam Quran kayak beberapa sahabat Nabi gitu ya. Mungkin bulan Ramadan gitu. Tiga malam berturut-turut, malam keempat opnam masuk rumah sakit, habis itu nggak lanjut. Nah ini akan kalah keutamaan dengan orang yang mungkin dia bangunnya mungkin cuma setengah jam sebelum subuh, lalu dia niatkan dua rokaat untuk tahajud, ditambah satu rokaat untuk witir, lalu kemudian duduk istighfar, istighfar gitu aja. Tapi tiap malam, nah ini lebih utama, lebih afdal. Jadi kunci pertama adalah karena dengan amal yang rutin akan membuat kita insya Allah makin mentarbiah hati kita supaya sampai kepada keikhlasan. Yang berikutnya tentu Allah mengatakan, Illa'ibadakamin humbul mukhlasin. Ketika menjawab iblis yang hendak menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, Allah mengatakan tidak, ada orang-orang yang tidak bisa kau seksatkan. Yaitu orang-orang yang mukhlas. Ketawa mukhlas itu menunjukkan sifat ada upaya sekaligus pertolongan Allah. Kalau mukhlas itu berjuang untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlas berjuang untuk ikhlas dan ditolong Allah sehingga ikhlas. Nah maka kita harus selalu juga minta pertolongan Allah supaya kemudian sampai kepada keikhlasan tersebut. Dan ini terus kita perjuangkan. Imam Sufyan Al-Sawri punya resep dalam menata ibadah. Satu, bereskan yang wajib. Kalau ibadah wajib kita nggak ada tawar-menawar ya, kita bereskan ibadah wajib. Lalu sesudah itu, kalau mau mengamalkan ibadah sunnah, nggak perlu tergesa-gesa dan nggak perlu langsung banyak-banyak. Satu amalan sunnah, kita biasakan dulu selama 3-4 bulan. Misalnya target 3-4 bulan ke depan adalah satu amalan sunnah saja, yaitu hefdol wudhu, jaga wudhu. Udah pokoknya 3-4 bulan ke depan ini nggak usah amal-amal yang lain dulu. Fokus pada amal sunnah, jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Udah gitu ya. Nanti 3-4 bulan kita sudah terbiasa jadi terasa ringan. Ketika terbiasa terasa ringan, baru tambahkan satu amalan sunnah lagi. Sekarang amalan sunnah saya yang mau saya tambahkan adalah solat rohatib. Sebelum-sebelumnya nggak pernah solat rohatib. Nah sekarang baru mulai pelan-pelan solat rohatib. 3-4 bulan sampai terbiasa. Nanti baru nambah lagi. Terus, kita programkan begitu dalam hidup. Sehingga kita ini selalu meningkat. Wah 3-4 bulan mau nambah tapi masih terlalu berat. Nggak apa-apa, lanjutin lagi. Nggak usah ditambah dulu. 3-4 bulan, biasain lagi. Yang sudah-sudah ini, ilstarikan, istikomakan. Gitu terus. Kemudian kata Imam Sufayna Sauri, setelah itu tambahkan satu amalan yang kamu rahasiakan. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Nah itu akan membuat kita lebih tertarbiah lagi secara keikhlasan. Kalau itu ketahuan. Nggak usah ditinggalkan. Tetap dilakukan. Tapi tambahkan lagi satu yang orang nggak tahu. Makanya ada nasibnya Syekh Musyari Rasid ya. Ada nasibnya ya. Jadi apakah antara engkau dan Allah ada rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah engkau punya sodakah yang engkau sembunyikan yang tidak tahu kecuali Allah. Jadi gitu ya. Ini adalah penting untuk menjadikan kita melatih keikhlasan. Dan itu salah satu tips dari Imam Sufayna Sauri untuk mentarbiah keikhlasan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.